Sekretaris DPRD Belitung Timur Fitri Zakiah mengatakan seluruh anggota DPRD Belitung Timur periode tahun 2024 sampai tahun 2029 yang dilantik pada Rabu, tanggal 25 September tahun 2024, kemarin, belum ada yang menggadaikan surat keputusan atau SK pengangkatan mereka ke bank. Sampai saat ini, kami belum menerima laporan atau informasi terkait penggadaian SK oleh anggota DPRD yang baru, kata Fitri, Kamis, tanggal 26 September tahun 2024. SK pengangkatan, lanjutnya, ada yang digunakan oleh anggota legislatif sebagai jaminan kredit di bank untuk keperluan pribadi maupun operasional. Namun, Fitri menggarisbawahi bahwa keputusan untuk menggadaikan SK adalah hak pribadi masing-masing anggota DPRD. Kami dari Sekretariat DPRD tidak melarang, karena itu merupakan hak mereka. Tapi tentu saja, kami mendorong agar anggota tetap bijaksana dalam memanfaatkan SK tersebut, kata Fitri. Meski demikian, ia menyebut ada beberapa partai politik yang sudah mengeluarkan imbauan bahwa penggadaian SK ke bank dilarang sehingga tidak bisa mengajukan kredit. Namun, ia belum bisa memastikan partai mana yang mengeluarkan larangan tersebut. Kami berharap semua anggota bisa mengelola keuangan mereka dengan baik, baik dari segi penghasilan maupun pengeluaran, agar tidak terlalu bergantung pada pinjaman bank, pesan Fitri. Sebelumnya, sebanyak 25 wakil rakyat periode DPRD Belitung Timur periode 2024 hingga 2029 dilantik Rabu, tanggal 25 September tahun 2024, kemarin. Diketahui juga, mereka akan menerima gaji pertama pada tanggal 1 Oktober tahun 2024 mendatang. Diketahui juga, mereka akan menerima gaji pertama pada tanggal 1 Oktober tahun 2024, kemarin.